bisa jadi memang kurang pas ya teman teman supaya kita kasih kita ketuk ketuk di kodi mobil ya nah udah nyara ya teman teman hai assalamualaikum dan salam sejahtera baik kalian semua yang nonton video ini terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel saya abso di channel ini saya banyak bahas tentang perabatan dan perlekapan begitu elektrik, mekanik atau segala yang ada di sekitar kita yang kita jumpai bahkan sini kita pakai so bagi yang baru berhubung selamat datang yang saya ucapkan dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini sekaligus berkembang wawasan mengenai perlataan dan perlengkapan silahkan tambah subscribe di bawah nah teman teman di video kali ini saya ingin sharing ya seputar mobil avans yang ada di sama saya ini mengenai lampu besar ya teman teman ini lampu besar mobil saya ini ini mati sebelah teman teman ya yang sebelah kiri ini mati nah tapi kita akan cek itu matinya kenapa ya dia putus kah atau pecah kah atau kabelnya ada yang luka atau gak ada sumber listriknya ya itu pasti akan kita pastikan lagi jadi ini mati ya teman teman coba saya hidupkan ya nah ini hanya nyala sebelah ya yang sebelah kanan yang kiri ini matiin lampu besar dia cuma nyala lampu potanya yang bener-bener ini kita akan ulas apa penyebabnya pastikan jangan sikit dan diseksi ini kita buka dulu cup mobilnya teman teman untuk mengeluarkan lampu ini yang sebelah kiri ya saya pakai center karena agak gelap ini udah di dalam ruangan ya untungannya udah dimasuk di parkiran jadi udah gelap cari dulu lubang lampunya ya ini di paling atas tinggal ditarik aja udah kelepas soketnya baru kita ambil lampunya ya sama karetnya nah karetnya kalau udah keluar baru lampunya nanti bisa kalian keluarkan tapi penjepitnya itu kalian rilis dulu ya dua kawat itu yang menahan lampu baru lampunya bisa kita tarik pelahan jangan dipegang tampungnya teman teman nah ini bisa kita lihat ya teman teman kondisi lampunya masih cukup bagus ya gak ada yang putus ini ini lilitanya masih utuh gak ada yang putus jadi lampunya dalam kondisi baik ya coba nanti kita langsung pasang sumbernya disini ya soketnya untuk memastikan di luar jadi ini kita pasang soketnya disini ya dan kebalik pastikan kalian pegang ini teman teman ya bodinya ya jangan pegang tambungnya ini kalian masukin lagi disini oke kalau udah kita biarin aja disini kita akan nyalakan lampunya nah ini bisa dilihat yang sebelah sini udah nyala belakangan udah nyala ya nah tapi yang sebelah kiri masih mati ini bisa jadi memang kurang pas ya teman teman supaya kita kasih kita ketuk-ketuk di bodi mobil nah udah nyala ya teman teman jadi bisa jadi dia itu memang kurang rapet ya saat dipasang tadi jadi belinya udah nyala dan kita ketuk ke bodi mobil dia udah mau nyala coba kita matiin kita nyalakan lagi ini jangan sampai jatuh ya ini karena posisi lampunya udah nyala coba saya hidup matikan bisa mungkin bisa di syuting dari depan biar kelihatan sama ya sebelah kanan kita matikan dulu nyalain lagi oke nyala ya oke nah jadi seperti itu ya teman teman cara memastikan lampu tanpa apa aja ya itu lagi keadanya dia putus atau gimana ya intinya kan dia tadi gak mau nyala itu perlukan pastiin kondisi limitannya itu ada yang putus atau tidak lampunya pecah atau tidak ya kan terus kambelnya itu putus atau tidak dan juga kalau semuanya udah dekat kondisinya baik tinggal kita cek arus listrik yang ada bisa pakai tadi jadi kalau lampu besar kalian terjadi seperti itu bisa kalian praktikin cara saya seperti tadi semoga bermanfaat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah yang masih bingung silahkan tinggalin pertanyaan kalian di bawah komentar insya Allah akan saya jawab semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh